video jungle video jungle assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet semoga kita selalu dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita selalu diberkati alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim walet pembana lokasinya di luw timur, alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengerjaan rbw rehab bukan baru ini rbw rehab, kita nyatakan gagal total, umur kurang lebih 5 tahun cuma dapat beberapa ekor saya sudah jelaskan apa masalahnya di channel youtube saya super sinar vlog jadi saya sudah jelaskan pertama, apa kesalahan pada rbw ini ini pohon di sebelah ya, jadi saya ingat masih ingat ya binaan saya di bau-bau mungkin teman-teman juga ingat rbw binaan saya yang pada saat saya on-kan dikelilingi pohon kelapa jadi gedung di tengah dikelilingi pohon kelapa dan di samping itu punya tetangga bukan pemilik gedung yang punya ya jadi pohon kelapa itu milik tetangga di sebelah tapi syukurnya alhamdulillah tetangganya mengerti dan pohon kelapanya mau dibeli jadi pohon kelapanya dibeli sama pemilik gedung nah cuman di lokasi ini di gedung ini beda dengan binasa yang dibau-bau pemilik gedung tidak mau dibeli tidak mau merelakan pohonnya ditebang jadi saya juga ikut bingung dan saya cuman bisa berdoa sama Allah semoga nanti suatu saat pemilik kelahan ini pemilik pohon ini dibukakan pintu hatinya biar 1, 2, 3, 4 pohon ini bisa ditebang ya bisa dipangkas kalau tidak mau ditebang tidak apa-apa minta dipangkas saja bagian atasnya yang intinya tidak boleh lebih tinggi pohon daripada gedung walet kalau ini sudah rapat jadi kurang lebih 2 meter sudah rapat ke LMB mau diputar LMB nya sebelah kanan saya yang sebelah sini juga tidak bisa karena ini ada pohon durian jadi ini tantangan terbesar buat saya dan tim walet bombana bagaimana caranya agar burung tetap bisa bermanuver sebenarnya LMB yang kemarin itu yang diaktifkan sebelah sana yang mengarah pohon besar jadi kita tutup kita aktifkan yang di sebelah sini ini sudah lumayan kalau menurut saya ini sudah lumayan karena daripada yang di sebelah itu memang betul-betul terhalang dengan pohon kalau di sebelah yang mengarah ke jalan ini agak-agak mending sedikit intinya saya hanya mau sebiasa hanya bisa berusaha berikan yang terbaik saya tidak pernah menyajikan kesuksesan ingat jangan mengharap kesuksesan kepada manusia pasti akan kecewa berharap sama Allah SWT dan perlu saya sampaikan setiap pertemuan bersama binaan itu tidak ada yang cari kebetulan semua sudah diatur sama Allah jadi bersyukurlah binaan yang bertemu langsung dengan saya apalagi saya bina secara langsung sangat disayangkan apabila ada binaan yang tidak mau ikuti arahan kecak dan tidak sabar itu sangat-sangat disayangkan bukan saya yang dirugikan tapi pemilih gedung ya sudah bangun gedung ratusan juta sudah berkali-kali ganti konsultan tapi masih tidak mau mengikuti arahan jadi percuma kita bina ya itu terus yang kedua kenapa saya bilang sangat bersyukur yang bisa kita bina secara langsung bahkan ada yang ingin membayar 30-40 juta hanya di bina online pasti subscriber saya pernah ada yang komen pasti ya dan banyak bukan cuma satu dua sudah ratusan yang mau dibina online sampai-sampai ada yang mau bayar 30-40 juta bayangkan cuma mau dibina online biasanya itu dari Aceh Kalimantan Jawa Sumatera ya itu rata-rata yang jauh itu semua mau dibina secara online bayangkan dia tidak bertemu dengan saya cuma mau dibina secara online dia berani bayar sampai 40 juta tapi saya tidak mau karena saya itu berbagi di channel youtube gratis silahkan belajar di channel youtube saya tidak bisa melayani konsultasi via WA karena memang jadwal saya sangat padat saya tidak ada waktu untuk santai pencet-pencet handphone apalagi balas-balas komen teman-teman semua mohon maaf bukan saya sombong tapi memang saat saya keluar dari rumah itu tidak ada waktu istirahat fokus kerja 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 jadi sangat disayangkan apabila ada binan yang tidak sabar apalagi kata-katanya yang kasar yang tidak mau ikuti arahan jadi bukan saya yang dirugikan tapi pemilih gedung sudah keluarkan uang banyak jangan salahkan saya kalau kita tidak bisa membina jadi kita yang bina ini yang betul-betul sabar mau ikuti arahan oke jadi ini tantangan buat saya kira-kira SP King Birahi apakah bisa menembus LMB jadi disini kita pakai Audax 65W full di ruang inap terus untuk LMB kita pakai Audax 6000W dan Audax 65W untuk heksagonal kita pakai Audax 61W anti air jadi semua di LMB ini full anti air teknik dua suara King Birahi tarik King Birahi dan inap King Birahi lokasinya di lu timur oke guys sebelum kita masuk ya coba teman-teman lihat jadi pohon ini hampir rapat ini sama persis binan saya yang dibau-bau tapi alhamdulillah sudah isinya meledak disana selama pohon kelapa yang sudah ditebang alhamdulillah tinggal proses menuju sultan tapi kalau ini ini tantangan terbesar intinya saya sudah on-kan dulu saya sudah benahi semua informasi twitter tata ruang tinggal bagaimana pemilih gedung negosiasi sama pemilih tanah jadi yang tebang itu cuma satu ini ya satu deret sampai ke belakang karena ini juga sangat bahaya sekali bisa-bisa tikus tokek ular bisa lompat ke gedung ya ini bahaya sekali jadi mau tidak mau harus diupayakan untuk negosiasi sama pemilik pemilik lahan pemilik pohon besar ini semoga bisa dibeli amin amin ya rabbalan amin oke kita masuk ke dalam saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada rbw kurang 8x16 4 lantai jadi saya perhatikan di lapangan banyak rbw-rbw yang besar yang jumbo gagal karena dia menganggap sepele namanya tata ruang menganggap sepele namanya formasi twitter jadi semua jangan dianggap sepele ya semakin besar gedung itu harus semakin dipermantap dari tata ruang oke kita lanjut saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar formasi twitter ini ada bang ryan disini wih mantap bang ryan ada bang fitra juga hatinya bang saya punya mana oke kita langsung ke dalam ya nah ini sudah proses penyemprotan parfum jadi saya juga sudah panen yang gedung ke pertama kedua ketiga itu sudah panen terakhir itu satu gedung saya panen 8 kg ya satu gedung yang gedung pertama juga hampir sama 8 kg saya masih pakai parfum TWB ya jadi setelah pemanenan penyemprot penyemprotan kita gabung dengan racung hama dan parfum TWB ini saya mengadalawannya guys jadi ini tidak diperjual belikan sekali lagi saya sampaikan saya tidak punya akun di Sope ataupun di apa namanya tiktok tokopedia juga saya tidak punya ya jadi hati-hati teman-teman banyak akun-akun yang mengatasnamakan tim walet bombana intinya saya tidak menjual suara di tokopedia tiktok Sope ya pokoknya kita tidak menjual suara dan tidak menjual parfum di Sope ya jadi kita jual parfum itu langsung WA di bawah ini jadi parfum khusus penjualan di bawah ini tidak dijual belikan di tempat-tempat lain oke kita masuk ke dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys kita sudah tiba di sudah tiba kita sudah masuk di lokasi langsung ke ruang inap ini perlu teman-teman ketahui tinggi per lantainya ini tidak sampai 2 meter ini paling 1,90 tinggi per lantai disini kita pakai pull Audax 65W sering sekali saya sampaikan kepada seluruh petani walet maupun konsultan jangan pernah meragukan Audax 65W Audax 61W dan Audax 67W jadi semua seri terbaru yang launching itu saya sudah buktikan sendiri 3 bulan bisa menginapkan ratusan ekor apalagi lokasi juga sangat bagus tapi kembali lagi semua tergantung settingan rezeki juga dan lokasi tapi rata-rata yang saya gunakan Audax 65W bahkan sampai di Banggai Lausana di Lu Banggai juga meledak semua tidak ada yang gagal Alhamdulillah yang menggunakan Audax 65W pokoknya mencerit-mencerit guys makanya saya arahkan semua konsultan sangat disayangkan sangat merugi kalau tidak menggunakan Audax karena saya sudah buktikan sendiri oke saya jelaskan dari sini dulu guys nah kebetulan RBO ini 8x16 4 lantai LMB yang kemarin mengarah ke sana sebelah kanan saya itu sudah ditutup karpet hitam kalau untuk ukuran voidnya ini kurang lebih 4x4 tidak ada tarif voice semua fokus di LAR jadi LAR ini kita pakai Audax 5000 1 unit Audax 65W 3 unit di LAR jadi teknik 3 suara oke kita jelaskan tata ruang jadi disini LAR jadi LAR ini ukuran kurang lebih 1 meter 30x1 meter terus di belakang LAR kurang lebih 3 meter ada sekat pintu di belakang LAR kurang lebih 3 meter karena ini agak panjang 16 meter kita kasih sekat pintu terus sekat pintu ini kita kasih tarik dalam satu lagi dan kita bagi dua ruangan jadi mulai dari sana kita bagi dua ruangan jadi ruang produksinya itu di sebelah kiri saya ayo nah ini ruang produksi karena tinggi perlantainya lumayan agak rendah jadi kita tidak kasih sekat pintu disini kita kasih los biarkan burung nyaman bermain ya memutar di area sini guys jadi tata ruang tidak sembaran semakin besar gedung itu tata ruangnya tidak bisa asal-asalan karena rata-rata gedung jumbo itu banyak yang gagal ya hati-hati makanya selalu nyimak ya video-video saya scroll ke bawah banyak video-video yang gedung-gedung jumbo kita kerja Alhamdulillah meledak-meledak ya isinya makanya tata ruangnya itu diperhatikan baik-baik terus formasi twitter karena ada rimbalok pembatas ya jadi setiap ada pembatas rimbalok ini kita kasih formasi 3-2-3 saling berhadapan ya 3-2-3 saling berhadapan semua rata formasi 3-2-3 terus ada tarik dalam lagi ini tarik dalam lagi satu terus di tengah juga ada tadi saya pakai satu satu tarik dalam jadi satu lantai ini kita pakai cukup tiga tarik dalam ya semua full audax 65W anti air semoga banyak konsultan atau baru terjun ke dunia walet ingin menjadi konsultan bisa pakai audax 65W audax 67 yang baru launching juga itu saya yang ada lawan guys binan saya pakai audax 65 ini meledak semua audax 65 biasa saja sudah banyak yang sukses apalagi yang audax 65W anti air tahan kelembapan betul-betul audax luar biasa oke lanjut lantai 2 oke guys kita berada di lantai 2 ya tinggi perlantainya masih sama tapi kalau tidak salah ini agak rendah ya ini tidak sampai 190 paling ini 180 lumayan agak rendah kalau teman-teman bertanya Pak Ketua tinggi idealnya tinggi perlantai idealnya berapa kalau di zaman sekarang saya lebih sarankan tinggi perlantainya itu 2 meter setengah itu tinggi ideal ya tapi ini karena sudah terlanjur tidak masalah karena ada juga yang binan saya tingginya cuma 1 meter 50 sukses juga terkembali lagi ke rejeki masing-masing kembali lagi ke pemilik gedung apakah pemilik gedung mau ikuti arahan mau sabar karena kadang beda orang beda rejeki juga lokasinya berbeda ya oke lanjut larnya kita pakai sama teknik 3 suara king birahi inap king birahi dan tarik king birahi formasi sama 323 saling berhadapan ini coba kasih ke sini audas 65W ya warna merah bening kalau saya bilang yang bening-bening itu lebih menggoda ternyata betul ya burung walit itu suka yang bening-bening karena binan saya pakai audas 65W semua meledak oke tidak usah berlama-lama kita percepat ya kita mau lihat tarikan SP king birahi tarikan maghrib oke lanjut di lantai 3 bismillahirrahmanirrahim jadi umur gedung ini ya umur gedung ini kurang lebih 5 tahun gagal total coba turun ke bawah ya gagal total lantai 1,2,3 ini tidak ada sarang saya tidak tahu di lantai 4 yang jelas lantai 1,2,3 ini gagal total song sama sekali aduh sayang sekali padahal anggaran gedung ini kata pemilih gedung ini kurang lebih 1 miliar kacau guys makanya sering saya sampaikan juga kalau membangun ya perhatikan posisi LMB jangan terlalu mepet dengan rumah tetangga atau tanah tetangga jangan sampai contoh seperti ini ya begitu gedung sudah on tetangga samping perbatasan tanah ditanam pohon-pohon yang memang pertumbuhannya sangat cepat bisa lebih tinggi dari gedung itu sangat mengganggu perkembangan gedungnya jadi hati-hati usahakan posisi LMB jauh dari perbatasan tanah tetangga kalau tetangganya bagus Alhamdulillah kalau tetangganya kurang bagus aduh repot ya karena semakin tahun ya kadang juga banyak tetangga yang tidak mau lihat orang sukses aduh padahal kita tahu sendiri bahwa ajal jodoh rezeki itu sudah Allah tentukan jadi jangan pernah membuat hati kita sulit oke saya jelaskan keseluruhan di lantai 4 lantai terakhir biar cepat lantai terakhir lantai 4 kalau binan saya yang di bau-bau itu tetangganya bagus teman-teman pasti tahu pasti ingat binan saya di bau-bau begitu saya datang ternyata gedungnya sudah dikelilingi pohon kelapa jadi waktu saya disana itu ditebang sekitar mungkin ada sekitar berapa ya mungkin ada 30 pohon pohon kelapa ditebang karena itu harus dan harus dan wajib ditebang kasihan bangun gedung nanti gagal gara-gara ini pohon lebih tinggi itu semua kita perhitungkan ya jadi karena tetangganya bagus alhamdulillah mediasinya juga bagus akhirnya direlakan ditebang kalau di sebelah kata pemilik gedung dari pertama pohonnya ditanam masih kecil sekitar kurang lebih 2 meter maaf 1 meter tengah waktu ditanam memang mau dibeli 200 ribu per pohon tapi pemilik tanah tidak mau ya kacau guys kacau jadi kembali lagi kita juga tidak bisa salahkan tetangganya karena itu hak dia tanah dia kita harus pemilik gedung harus berpikir usahakan LMB nya atau poinnya jangan berdampingan dengan tanah tetangga ya kayak seperti ini karena tanah tetangga ini kurang lebih 50 cm di sebelah ya baru poinnya dia simpan disini guys ya ini bisa teman-teman lihat nah ini poinnya disimpan disini poinnya disini tanah tetangga di sebelah kurang lebih 50 cm tuh kalau tetangganya bagus alhamdulillah ya nah LMB nya ada disana guys bisa teman-teman lihat LMB lama kita tutup kita mengarahkan ke jalan LMB nya itu cuma satu-satunya akses yang bagus andaikan dari awal LMB nya maaf poinnya di sebelah ujung mungkin besar kemungkinan yang di sebelah ini tidak menghalang ya tidak masalah tapi karena poinnya ini rapat dengan pohon tetangga ya apa boleh buat saya juga cuma bisa berusaha sampai pemilik gedung pemilik tanah pemilik pohon ini dibukakan pintu hatinya agar bisa merelakan ya biar semua sama-sama sukses lagian pohon ini tidak ber apa ya bukan pohon durian bukan pohon apa ya ini kalau punya saya sih saya tebang tidak penting ya kalau bagi saya karena ini ini tanah pohonnya pohon apa ya saya lupa yang jelasnya ini tidak bermanfaat ya cuma pembatas saja guys sebelah oke mohon maaf kalau saya banyak bacot saya cuma menjelaskan unat-unat saya karena bukan saya mengalami tapi banyak binaan saya yang mengalami seperti ini kondisinya ya mudah-mudahan kita sesama tetangga saling mengerti saling pengertian saling tolong menolong biar sama-sama sukses dunia akhirat ya amin teknik 3 suara king birahi tarik king birahi dan inap king birahi formasi sama 323 tata ruangnya jadi tata ruang ini semakin besar gedung itu semakin kita harus lebih teliti ya jangan mempersulit akses burung bermanuver terus kedua jangan pernah mempersulit burung di diri dalam ruang inap karena ada juga yang saya temukan itu siksak itu lebih parah itu guys bagaimana mau sukses kalau di dalam itu jangankan burung kita saja kadang bingung ya kalau sekatnya terlalu banyak siksak-siksak aduh kacau oke disini ada tarik dalam formasi sama 323 setiap pembatas ada rimbalok untuk lebar jarak sirip ini kurang lebih kalau ntar saling 30 cm ya sebenarnya 35 atau 40 itu sudah paling bagus kalau saya rata-rata 40 cm ya jarak antar sirip terus idealnya tinggi per lantai itu 2 meter tengah ya mudah-mudahan teman-teman yang baru menonton tinggi per lantainya 3 meter eh ma tinggi per lantainya itu 2 meter tengah kalau jarak antar sirip itu 40 cm sudah bagus oke terus kedua apa kesalahan pada RB ini jangan pernah menggunakan ventilasi seperti ini loster ya los angin ini sangat sulit kita mainkan suhu dan kelembapan ya mending pakai pipa 3 inci jadi jarak setiap rimbalok ini cukup 3 1 2 3 ya 3 3 3 jadi kita bisa memainkan suhu dan kelembapan jadi kalau kelembapan kurang bisa tambah mini air di bawah pipa ventilasi terus juga pencahayaan juga tidak terlalu berlebihan tapi kalau pakai begini sangat berlebihan sekali ya oke audas 65W kita siap meledak di lu timur buat binaan yang belum sempat saya kunjungi tetap bersabar tetap sering komunikasi baik sama saya saya arahkan karena binaan saya sudah ratusan sudah tidak seperti dulu lagi jadi yang mau dibina tetap komunikasi sama saya saya akan berikan arahan sampai RB itu benar-benar sukses sampai RB itu benar-benar panen ya yang penting mau ikuti arahan ya tidak harus saya selalu kunjungi karena binaan saya sudah ratusan tapi saya memberi arahan itu buat pemilih gedung selama-lamanya selama masih mau diberi arahan karena yang mau konsultasi saja lewat handphone itu mau bayar 40 juta ya apalagi yang sudah jelas-jelas saya bina secara langsung aduh sayang sekali kalau tidak menjalin komunikasi yang baik oke kita lihat speaking birahi tarikan maghrib di lu timur RB gagal kita kasih bersemi kembali salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audas meledak terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton